Intro Sobat bagi-bagi, sampai sekarang Australia masih ramai diperbincangkan. Bagaimana tidak, karena aksinya bersama Amerika dan Inggris berhasil mencuri perhatian dunia. Niatnya sih menggempur pengaruh China di kawasan Bung, eh justru dikecam abis-habisan oleh seluruh dunia. Hal ini tak lain dan tak bukan lantaran Australia akan membangun kapal selam bertenaga nuklir bersama dua negara dikdaya tersebut. Nah sobat sekalian, berkaitan dengan nuklir, nyatanya jauh sebelum Australia, Indonesia lebih dulu hampir memiliki senjata nuklir, bahkan Indonesia juga hampir menguji coba bom atom ciptaannya dan berhasil buat dunia merinding. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar berita yang satu ini ya? Dimana pada tahun 1960 era pemerintahan Presiden Soekarno, beliau sadar betul jika sebuah negara haruslah mempunyai kapabilitas dalam pengayaan uranium. Apalagi seperti yang kalian tahu, cadangan uranium di negara kita ini cukup melimpah. Dan akhirnya pada saat itu, Indonesia digadang berhasil menjalin kerjasama dengan Amerika untuk pengembangan nuklir, dan disitu AS pun dengan senang hati membantu Indonesia dalam hal pengayaan uranium tersebut, karena awalnya Indonesia hanya ingin menggunakan nuklirnya demi tujuan damai. Namun sayang, kerjasama ini tidak berjalan mulus lantaran meninggalnya John F. Kennedy yang dikenal akrab dengan Soekarno. Otomatis, karena berganti Presiden, berganti pula kebijakannya, termasuk soal pengayaan uranium Indonesia. Tentu saja hal ini membuat Soekarno banting setir dengan mengalihkan haluan tujuan nuklir Indonesia ke negara lain. Akhirnya, secara rahasia, Soekarno mengirim para ilmuwan-ilmuwan Indonesia ke Tiongkok untuk belajar membuat bom atom. Mengapa dilakukan secara rahasia? Hal ini dikarenakan adanya perjanjian yang mengikat antara Indonesia dan AS, di mana AS tidak memperbolehkan Indonesia mencari mitra lain selain Amerika dalam pengembangan nuklirnya. Sahabat bagi-bagi, pada akhirnya tepat di bulan November 1964, Soekarno memberikan pernyataan bahwa Indonesia sudah mampu membuat bom nuklirnya sendiri guna menjaga kedaulatan dan tanah air dari gangguan asing. Dan di waktu yang bersamaan, pernyataan Soekarno saat itu sontak membuat negara-negara di dunia terhenyak, terlebih negara-negara barat dan para sekutunya bos. Dengan segala manuver politiknya, Amerika kembali mendekati Indonesia dan kemudian keduanya pun kembali melanjutkan kerjasama pengayaan uranium tersebut. Namun sayang disayang, setelah melewati berbagai ketidakpastian hingga akhirnya mendapat titik terang, pengembangan nuklir ini harus berhenti seiring dengan lengsernya Presiden Soekarno dari pemerintahan. Sehingga program bom nuklir Indonesia terpaksa berhenti karena rezim orde baru sama sekali tak tertarik membuat nuklir menjadi senjata. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan sekarang ini? Sobat sekalian, menyoal nuklir, akankah di era ini Indonesia bakal melanjutkan progres yang tertunda tersebut? Karena baru-baru ini, Bapak Luhut Panjaitan justru menyatakan pernyataan yang cukup mengejutkan publik, di mana ia menegaskan jika Indonesia harus memiliki senjata nuklir sebagai bentuk pertahanan negara. Yang artinya, tak lain dan tak bukan adalah agar Indonesia diperhitungkan oleh negara lain dan tidak diremehkan begitu saja. Kita sebetulnya memiliki potensi yang besar, bayangkan saja jika Indonesia akhirnya mau melanjutkan kembali progres yang terhenti itu, mungkin di era modern seperti sekarang, kita bisa dengan mudah mengembangkan nuklir kan? Namun kembali lagi, sepertinya untuk saat ini, Presiden Jokowi belum begitu tertarik dengan pengembangan nuklir, namun bukan hal mustahil jika beberapa tahun yang akan datang, nuklir akan kita kembangkan bos. Oke sobat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian, apakah ada baiknya Indonesia mulai mengembangkan nuklir agar disegani dunia? Silahkan berikan tanggapan kalian di bawah. Wassalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!